Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ya kita umat muslim ya terutama untuk yang organisasi yang ikut pemerintah ya NU atau organisasi lain ya telah merayakan Hari Raya Idul Adha Dan aku secara pribadi ya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2003 ya Mohon maaf lahir dan batin oke ya Nah kita merayakan Idul Adha berarti ada identik dengan hewan kurban Dan tentunya ada masakan dan kita tentunya mendapatkan berbagai macam daging-daging ya guys Ada daging sapi ada daging kambing atau daging kerbau dan lain sebagainya Nah berhubung aku itu kan perantauan ya anak kos-kosan Nah aku pun juga ya kadang-kadang dapat tiap tahun tuh kadang-kadang dapat daging kadang-kadang juga enggak ya Nah tahun ini aku dapat daging guys yeay aku dikasih sama ibu kos aku ya daging ya sebanyak ini ya guys Nah Alhamdulillah ya guys ternyata aku masih dapat daging juga gitu Nah rencana daging ini akan langsung aku eksekusi hari ini juga ya guys Karena ya pertama aku tuh enggak punya lemari es jadi aku enggak bisa mengawetkan ini ya Takutnya nanti ya Kalau ada lemari es mungkin ini bisa dimakan berhari-hari kemudian ya guys Nah karena aku enggak punya lemari es mau enggak mau ya Aku harus memasak hari ini juga ya semuanya daging ini ya Nanti akan aku hari berikutnya hari berikutnya akan aku selalu panas-panasin ya Oke sebanyak ini ya guys Nah kira-kira hari ini akan aku masak oseng aja ya yang simple-simple aja ya Oseng daging balado ya Pedas atau oseng daging kecap manis antara itu dua aja ya guys Nah ini bahan-bahannya sudah di depan aku udah aku beli ya guys Baru saja aku beli ya di depan sana Oke ya guys dan inilah ya penampakan dagingnya yang aku dikasih tadi ya Barusan satu jam yang lalu dikasih ya guys Nah ini aku enggak tahu ya kalau ditimbang atau di kilo ini berapa ya Berapa kilo ya guys Nah cuman tadi bilangnya ya ini semuanya daging utuh ya Bukan tanpa tulang Nah kalau tahun kemarin aku dikasih tulang ada ya Cuman aku enggak bisa makan tulang jadi kadang-kadang aku buang Nah tahun-tahun semuanya juga daging sama tulang Daging sama tulang gitu ya Nah kali ini aku dikasih daging semuanya ya Mungkin maksudnya karena supaya karena aku enggak makan tulang kali ya Jadi emang-emang tulangnya dibuang gitu ya guys Mungkin dikasih jadi dikasih daging seutuhnya gitu guys Nah kayak gini hasilnya guys Ulala banyak banget Nah untuk di plastikan ini ya Plastikan ini ada apa mungkin lemaknya kali ya Lemak ya atau kuping-kuping atau kulit ya Nah mungkin ini akan aku campur juga kali ya Tapi sedikit aja sih ya guys ada kulitnya itu berapa potong gitu ya Atau dua atau tiga potong gitu ya Untuk lemaknya aku enggak makan Apalagi aku buang aja kali ya guys itu Nah ini dagingnya guys ya Alhamdulillah ya Ini mungkin ya Kalau dimakan bisa sampai tiga hari kayaknya ya Tiga hari Karena memang aku penyukaan daging ya guys Nah kalau cuma hari raya Idulat aja aku mungkin bisa makan daging sepuas ini ya Sebanyak ini ya Hari-hari lain mungkin ya Enggak makan daging sapi Enggak makan daging kambing ya Mungkin ya Lebih senangnya makan daging ayam aja gitu Atau daging ikan gitu Nah ya Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak Atas apa Orang baik yang telah memberikan aku daging di hari raya Ya Idulat Adha ini ya Dan ini akan aku makan ya Setiap sampai sehabis-habisnya gitu ya Terima kasih banyak Allah Semoga kalian Panjang umur Sehat selalu Banyak rejeki Dan dimurahkan segala urusan dunia apapun di akhirat Oke Nah dagingnya sudah ya guys ya Nah sekarang ini ya guys Aku sudah beli per bumbu-bumbuannya juga ya Nah ini ya Tadi ini aku belinya ya Satu bungkus ini Isi-isi daun apa Aku gak tau namanya ya Pokoknya aku beli ini aja ya Aku nanya tadi untuk Seng daging apa ya Dikasih lah ini ya Isinya bumbu ini ya Mungkin ya Aku gak tau nama-nama ini ya Maklum aku kan Bukan Orang Suka masak Tapi gak tau nama-namanya gitu ya guys ya Daun apa Daun apa Daun apa gitu Bumbu-bumbu apa ya Tapi satu bungkus ini ya Harganya Rp2.000 saja ya guys Rp2.000 ya guys Dan ini nanti akan aku Bumbu oseng-osengnya ya Biar pewanginya ya guys Ya Rempah-rempahnya gitu lah ya guys Biar Apa Bau-baunya tuh hilang Bau amis dan sebagainya Dan rasanya juga enak ya Menggunakan ini ya Ini Rp2.000 ya guys ya Terus juga aku tadi membeli ya Sedikit bawang merah dan bawang putih Dicampur ya guys Rp5.000 tadi ya ini ya Bawang merah dan bawang putih Dicampur ya Ini nanti untuk oseng-oseng ya guys Oseng-oseng ini ya Rp5.000 ya Terus juga aku beli ini ya Kecep bangau ya Nanti aku bikin Manis ya Ini ya Kecep bangau Dan juga ini Beli ini juga Rp500 ya Dan juga aku beli Setengah kilo gula pasir ya guys Nah setengah kilo gula pasir Dan ini nanti untuk Campuran juga ya guys Rencana tadi mau beli Gula merah ya Tapi lebih enak Menggunakan kilo pasir aja Kali ya gitu Nah jadi total belanjaan tadi Ini sekitar Rp17.000 ya Ini Rp17.000 Pokoknya Rp17.000 semuanya ya Nah untuk ini ya Ini sisa kemarin ya guys Jadi gak aku hitung Belanjaan hari ini ya Sisa kemarin Yang sudah aku Beli ya Tapi masih ada ya Dan ini nanti Akun aku tambahkan Untuk bikin Balado Atau Ya pokoknya Dan Kupik-pikir lah Mau masak apanya ya Ini ada tomat Ini segar banget ya Kemarin Dan juga ini ada cabai ya Cabai keriting Sama cabai Setan ya Tapi setannya Warna hijau aja Gitu Nah ini ya guys ya Dan inilah ya Hasilnya ya Yang rencana Perbumbu-bumbuan Bahan-bahan Yang akan aku masak Sebentar lagi ya Untuk di oseng ya Jadi ya Aku cerpa Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahi laullah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Selamat hari raya Idul Adha Tahun 23 Ya mohon maaf Lain dibati Semoga saja ya Kita semua bisa bertemu lagi Di tahun depan ya Hari raya Idul Fitri Dan juga hari raya Idul Adha Tahun depan 2024 Oke ya Dalam keadaan tentunya Sehat wa apiat ya Rejekinya bagus Terus juga Panjang umur ya Dan dimudahkan Segala urusan Maupun Urusan kita Di dunia maupun di harap Oke ya Sampai sekian ya Jangan lupa Pilih subscribe Comment Aiksa Terima kasih Wassalamualaikum Walaikumsalam Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.